Kalau kita bicara mengenai terorisme, bicara ketidakadilan, ketidakbenaran, dan lain sebagainya, ya kita harus membereskan dari level state dulu, dari level penguasa dulu. Sumber terjadinya radikalisme itu dari mana? Oleh karena itu semua harus kita tahu, sumber-sumber itu. Kalau memang sumbernya itu dari guru ngaji, maka guru ngaji ini juga harus menjadi perhatian kita untuk dalam rangka tentu deradikalisasi. Jangan guru ngaji mengajarkan pelajaran-pelajaran yang paham-paham radikal. Kita harus juga bersyukur bahwa promalden kali ini dengan tanpa kehadiran FPI adalah sesuatu yang istimewa. Karena gini, semenjak kelahirannya, FPI itu selalu mengklaim sebagai kelompok yang memberantas kemaksiatan. Jadi mereka berantak dari salah satu doktrin Islam, Amar Ma'ruf Nahim Munkar. Dengan pelarangan FPI ini adalah satu bukti bahwa pemerintah itu tegas. Dan ini pernyataan Pak Jokowi beberapa hari lalu di acara PKB ya, itu menegaskan hal ini. Bahwa pemerintah tidak ragu-lagu lagi untuk menindak tegas kaum intoleran. Sekarang apa sih radikalisasi? Radikalisasi itu faham. Faham yang berpandangan bahwa sistem bernegara kita ini salah. Sehingga harus dibongkar dari akarnya. Harus dibongkar secara redik. Redik itu dari akar rumput, dari akar tunjangnya itu. Dan seluruh akar-akar lain itu harus dibongkar. Sistem bernegara kita itu dilawankan dengan alternatif ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi kita. Nah radikalisme ini pada tahapan tindakan, ya itu biasanya bisa menjadi tindak kekerasan. Membangun permusuhan dengan orang lain. Sikap radikal dalam tanda petik ya, bukanlah bentuk kejahatan. Radiks itu dari akar. Intoleransi atau terorisme memang bentuk kejahatan. Tapi menyamakan radikal dengan intoleransi atau terorisme jelas sebuah kesalahan. Itu sesat pikir. Di Indonesia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam. Sehingga tuduhan itu umumnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi secara konsep sudah jelas keliru. Ini yang membuat kenapa masyarakat Islam jadi sensitif jika mendengar tuduhan radikal. Di Indonesia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam. Sehingga tuduhan itu umumnya tidak bisa diperdanggungjawabkan. Apalagi secara konsep sudah jelas keliru. Demikian didegaskan anggota Komisi 1 DPR RI, Pat Lizon. Inilah kenapa, lanjut Pat Lizon, umat Islam cenderung jadi sensitif ketika ada tuduhan radikalisme. Sementara lain sisi, ada kelompok bersenjata yang jelas menentang ideologi dan keutuhan NKRI. Hanya disebut kriminal bersenjata. Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan, Jika ada pencerama Islam yang menjelaskan jihad maka langsung dicap radikal. Padahal makna jihad bukan hanya soal perang. Ketika ada kelompok Islam menyuarakan ajaran agamanya seperti menyebut kata jihad. Misalnya, stigma radikal langsung disematkan. Padahal kata jihad sendiri memiliki makna yang luas muka padli. Tindakan Komisaris Independen PT Pelni Persero Dede Kristia Budianto yang mencopot pejabat di perusahaannya hanya gara-gara pamflet kajian keislaman di bulan Ramadan bisa digolongkan sebagai bentuk tindakan Islamophobia atau fobia terhadap Islam atau semacam ketakutan terhadap Islam. Sebab tindakan itu disertai dengan tuduhan serius mengenai radikalisme yang mestinya punya dasar serta konsekuensi yang juga serius. Sayangnya, kita tak melihat dasar dan konsekuensi serius tersebut. Siapa sebenarnya yang dituduh radikal? Apakah panitianya atau daftar narasumbernya? Saya membaca salah satu narasumber dalam kegiatan Ramadan yang dibatalkan itu adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI G.H.J. Kholilnafis. Apakah ia juga dianggap radikal? Atau apakah MUI dianggap sebagai sarang orang-orang radikal oleh Komisaris Independen PT Pelni? Jika panitia yang dianggap radikal, apa dasar PT Pelni menganggap staffnya sendiri sebagai radikal? Bagaimana bisa perusahaan negara merekrut orang-orang radikal? Selanjutnya, kalau memang benar-benar radikal, kenapa tidak diproses hukum kalau itu melanggar hukum? Kenapa hanya dipindahkan yang membuat orang jadi pertanyaan dasar tuduhan tersebut? Jadi, penyematan stigma radikal tanpa dasar yang jelas adalah wujud nyata dari sikap Islamophobia. Dan sikap ini justru merupakan satu sikap yang diskriminatif. Ironisnya, Islamophobia ini justru terjadi di perusahaan negara yang seharusnya jauh dari intrik dan sentimen politik. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam hal penunjukkan pejabat-pejabat BUMN saat ini. Sikap Islamophobia semacam itu tak boleh dibiarkan. Menteri BUMN, Erick Thohir, harus menegur Komisaris tersebut karena tindakannya bisa memancing reaksi negatif yang tidak kita harapkan. Sebagai wakil pemerintah di BUMN, seorang Komisaris mestinya dibekali dengan attitude. Sebagai pejabat publik, sehingga tidak bisa sembarangan berbicara dan bertingkah di depan umum. Itu sebabnya, Komisaris BUMN mestinya direkrut dari kalangan profesional, birokrat atau orang-orang yang kompetensinya jelas sudah teruji, bukan direkrut dari kalangan buzzer. Sayang sekali, PT. Pelni menjadi obyek perhatian publik bukan karena prestasi atau capaiannya, melainkan karena ada Komisarisnya yang mengidap Islamophobia. Sikap phobia terhadap Islam biasanya diidap oleh orang-orang yang kemampuan literasinya miskin dan dangkal. Dia tidak memahami ajaran Islam atau tidak mengenal umat Islam dengan baik. Akibat dangkalnya pemahaman tersebut, dia jadi gampang memberikan stigma. Menurut saya, sangat berbahaya jika BUMN dihuni oleh pejabat-pejabat yang dangkal pemahaman kemasyarakatannya semacam itu. Apalagi secara akademik, sikap radikal dalam tanda petik ya, bukanlah bentuk kejahatan. Radiks itu dari akar ya. Intoleransi atau terorisme memang bentuk kejahatan. Tapi menyamakan radikal dengan intoleransi atau terorisme jelas sebuah kesalahan. Itu sesat pikir. Di Indonesia, label radikal kini secara politis telah dikonotasikan kepada kalangan Islam. Sehingga tuduhan itu umumnya tak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi secara konsep sudah jelas keliru. Ini yang membuat kenapa masyarakat Islam jadi sensitif jika mendengar tuduhan radikal. Bahkan ada yang dengan sinis mengatakan radikal-radikul. Karena terlalu banyak orang mencap radikal. Kalau dulu yang namanya kontra-revolusioner dan seterusnya, kini radikal-radikul ya. Sebab di sisi lain, kelompok-kelompok yang sudah jelas memberontak, bahkan menggunakan kekerasan bersenjata, bahkan baru-baru ini membakar sebuah helikopter, malah diberi label yang sangat euphemistic, sangat halus. Namun ketika ada kelompok Islam menyerukan ajaran agamanya, seperti menyebut kata jihad, misalnya, stigma radikal langsung disematkan. Padahal kata jihad memiliki makna yang luas. Dan kata jihad berulang kali ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita bicara kata jihad, itu bukan berarti sesuatu kejahatan. Itu adalah bagian dari ajaran Islam dengan memiliki arti dan makna yang luas tersebut. Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas, pejabat publik mestinya berhati-hati melontarkan pernyataan terkait keislaman. Kita tak ingin kembali ke zaman yang tak bersahabat. Zaman di mana ada kalangan tertentu yang secara sepihak menekan umat Islam dan kalangan Islam di Indonesia. Menteri BUMN seharusnya memberikan pembinaan kepada para petinggi PLNI ini. Hak karyawan PT PLNI untuk beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan, apalagi ini di bulan Ramadan, tidak seharusnya diintervensi oleh direksi atau komisaris. Ini mengesankan tugas direksi dan komisaris BUMN bersifat remeh temeh belaka. Alhamdulillah, akhirnya karena hirup pikuk yang terjadi, pengajian di PT PLNI dilanjutkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita supaya para pejabat publik tidak seenaknya bicara menuduh radikal, menuduh kelompok lain radikal, dan juga ada kekhawatiran terhadap pembicara-pembicara tertentu yang diberi label radikal padahal hanya mungkin bersikap kritis. Kalau kita bicara mengenai terorisme, bicara ketidakadilan, ketidakbenaran, dan lain sebagainya, ya kita harus membereskan dari level state dulu, dari level penguasa dulu. Itu kuncinya dulu. Karena kalau misalnya penguasanya amanah, ya, berada di garis yang lurus, betul-betul membawa pesan konstitusi untuk melindungi dan lain sebagainya, untuk mengayomi, maka sebagian masalah kita selesai. Tetapi kalau penguasanya ternyata tidak begitu, misalnya kepemimpinannya lemah, ya, ditunggangi oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekuasaan, karena kekuasaan kita kan tidak tunggal. Kita tidak bisa mengatakan, wah ini semua tergantung Presiden Jokowi-nya. Saya bisa mengatakan iya dan tidak. Pengertian iya itu kalau dia strong leader, ya kan, maka dia mungkin bisa tentukan semuanya. Tapi kalau dia bukan strong leader, maka banyak hal yang akan lolos dari dia. Karena itu kalau kita lihat fenomena kekuasaan hari ini, yang terjadi adalah bukan kekuasaan tunggal, ya, bukan single dictatorship, tetapi oligarki. Nah oligarki ini punya cabang-cabang kekuasaan sendiri, punya cabang-cabang institusi tersendiri yang mereka bisa gunakan untuk kepentingan politik mereka. Sebagai contoh misalnya, banyak keluhan, keterlibatan aparat keamanan dalam misalnya pemenangan di pemilu, atau pilkada, atau pilpres misalnya. Nah itu kan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak tunggal. Jadi di daerah A bisa jadi yang menggunakan state apparatus adalah calon yang justru yang saat ini partainya berada di luar kekuasaan istana. Karena kebetulan di daerah tersebut yang berkuasa dia, kira-kira begitu. Jadi memang tidak tunggal. Nah tetapi menurut saya, pemimpin nasional sebagai kepala itu yang menurut saya harus diberes. Jadi kita harus membereskan lingkaran istana. Bukan kita yang membereskan mereka sendiri, yang membereskan diri mereka sendiri. Karena kita kan tidak memiliki kekuatan, kecuali kita melakukan kritik. Jadi Presiden Jokowi harus merekrut orang-orang yang amanah, orang-orang yang trusted, bisa dipercaya, untuk menggunakan power, kewenangan negara, memang dalam tujuannya yang murni. Itu satu soal ya. Dan itu dimensinya, tiga dimensi politik, jadi power allocation itu penting, agar kekuasaan tidak menumpuk di satu tangan, bagaimana demokrasi ditegakkan. Yang kedua adalah distribusi aset, agar keadilan sosial itu bisa betul-betul diperhatikan, keadilan di bidang ekonomi, dan menurut saya ya struktur sosial yang betul-betul harus kita buat lebih baik hubungan-hubungannya ya, hubungan-hubungan sosial kita jauh lebih baik, sehingga kecurigaan, sakwasangka itu tidak muncul. Tetapi tentu PR ini kan tidak mudah, itu dari PR negara. Kalau di PR masyarakat, ya menurut saya memang, saya tidak tahu ya, mungkin pendekatan klasik itu adalah salah satunya dengan pendidikan ya, pendidikan dan kesejahteraan. Tapi pendidikan dan kesejahteraan itu kan seperti telur dan ayam. Orang bagaimana bisa terdidik kalau dia tidak punya kemampuan ekonomi ya, untuk belajar, untuk ilmu pengetahuan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Sebaliknya orang bilang, bagaimana dia sejahtera kalau dia tidak terdidik. Akhirnya kita kembali pada peran negara juga ya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sebaik-baiknya untuk bisa mendidik dirinya sendiri, mendapatkan kesempatan untuk belajar dimanapun, sehingga mereka memiliki perspektif yang jauh lebih luas, tidak sempit, sehingga biasanya makin orang terdidik itu, makin tidak radikal biasanya. Kenapa begitu? Ya sederhana, pertimbangannya banyak. Makin orang sejahtera, makin tidak radikal biasanya. Karena pertimbangannya banyak ya kan? Makin orang yang punya keluarga, makin tidak radikal, karena pertimbangannya banyak ya. Karena itu memang struktur sosial ekonomi politik itu harus kita perbaiki, harus kita tinja ulang, harus ada prinsip-prinsip equality, prinsip-prinsip distribusi aset yang jauh lebih baik, sehingga tidak memunculkan kecemburuan sosial. Nah ini semua PR panjang, jadi PR panjang kita semua, terutama PR panjang dari negara. Tetapi sekali lagi, dimanapun di dunia ini, akan senantiasa ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari kekisruhan, dari kekeruhan, baik itu di unsur society, maupun dari unsur negara. Tapi kalau in general, secara umum, kita sudah perbaiki institusi-institusi negara, kekuasaan itu dipimpin oleh orang yang amanah, maka ada harapan. Tapi kalau belum bisa kita lakukan seperti itu, ya harapannya susah. Kenapa? Sekarang ini, ada bupati yang sudah mulai kena tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana COVID, kan kira-kira begitu. Kita belum tahu saja yang belum ketahuan, padahal kita tahu bahwa, ya tadi masih banyak orang yang tega berbuat mistah, di dalam kesempitan ini. Jadi menurut saya akhirnya, kekuasaan yang dipilih oleh rakyat, terutama itulah yang paling sangat menentukan dalam gerak langkah negara ini. Sementara society itu bisa mendukung negara, bisa kemudian menjadi anti-klimaks bagi negara, tergantung bagaimana trust, kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada kita. Kalau agen-agen negara ngomong, ah dan kita tidak pernah bisa percaya, berat saya kira, ya kan? Sebagaimana isu tentang terorisme. Saya tidak tahu di dalam zoominar ini misalnya, kalau kita mendengarkan statement dari negara, entah itu statement aparat atau statement apapun, kira-kira yang percaya berapa orang gitu lah. Saya khawatir jangan-jangan 99% tidak percaya. Nah ini persoalan, jadi bukan karena penyakitnya di kita, tapi penyakitnya di unsur negara sendiri. Karena kalau misalnya ada 100 orang, 99% tidak percaya, kita tidak bisa mengatakan bahwa masalahnya adalah di 99 orang itu. Masalahnya pasti dari penyampai pesan itu. Waduh banyak sekali kalau kita mau cerita ya, bagaimana misalnya saya pernah ngomong di depan Presiden Jokowi untuk membersihkan aparat-aparat terlebih dulu, memberikan legal amnesty kepada mereka, kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi yang lebih genuine dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya, 2024 ke depan, kita bisa mendapatkan pemimpin yang jauh lebih kuat dan benevolent. Jadi kuat dan baik gitu ya. Sekarang sudah kuat dan sudah baik, tetapi belum menggunakan kekuatan dan kebaikannya secara maksimal, saya kira itu. Soal terorisme ini, saya kira memang masalahnya pasti banyak. Masalahnya tidak hanya soal keyakinan, keyakinan road to heaven, jalan ke surga, tapi juga ada tadi yang seperti sudah saya jelaskan, hubungan sosial ekonomi, hubungan sosial ekonomi dan politik. Jadi hubungan sosial ekonomi dan politik ini bisa menyebabkan tumbuh dan sumburnya terorisme, termasuk juga sosial itu pendidikan ya. Jadi kalau tadi dikatakan soal pendidikan, itu ada orang yang miskin atau miskin struktural, atau miskin kultural gitu ya. Miskin sebagai sebuah pilihan itu tidak apa-apa kan. Ada orang yang tidak mau kaya, walaupun jarang kan, tetapi bukan berarti tidak bisa mau kaya, dia bisa. Dia punya kemampuan untuk memobilisasi kemampuan finansialnya atau mendapatkan finansial yang baru, tetapi dia memilih untuk tidak masuk ke ranah itu, dia memilih ranah asketik. Nah itu kan nggak apa-apa. Jadi kemiskinan yang dipilih kan kira-kira begitu. Tapi kalau kemiskinan struktural ini ya tertindas. Ya kan? Yang kuat menindas yang lemah sampai, yang struktur yang paling bawah. Ya kalau kita lihat misalnya, di dunia ketenaga kerjaan itu, penggajian itu timpangnya minta ampun, antara gaji tertinggi dengan gaji yang terendah. Nah padahal kalau negara mau mengukur tingkat distribusi pemerataan dan lain sebagainya, harusnya diukur. Tapi di Indonesia ini, waduh misalnya pengurus BUMN itu, gaji tertinggi sama gaji terendahnya itu jomplang. Jangan-jangan bisa ratusan kali lipat tuh. Jangan-jangan, iya kan? Jadi gaji terendahnya itu bisa ratusan kali lipat ke mengarah ke tertingginya. Nah ini kan menunjukkan bahwa ada masalah struktural di sana yang harusnya diperbaiki. Kalau kita kan semuanya treatmentnya selalu begitu. Jadi kalau perusahaan diberikan kepada orang, maka yang diperhatikan adalah gaji tertingginya. Perkara yang kemudian dia nekan bawahannya itu soal lain. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi mudah-mudahan ya kita tetap berharap pada pemerintah, pada negara, pada penguasa, pada orang yang dipilih. Kalau nggak bisa berharap lagi, ngapain kita mengadakan ritual yang banyak pemilu yang sampai triliunan itu kan? Kira-kira begitu.